Intro Terima kasih Pemirsa Kembali menyaksikan IDX Market Opening Dan pada pagi hari ini kami sudah tersambung Bersama dengan Bapak Evander Beliau ini adalah praktisi pasar modal Selamat pagi Pak Halo pagi Apa kabar? Sehat Ya terima kasih Pak Oh sehat dong Pak Tapi mencermati pergerakan indeks harga saham gabungan kita Ini kan akhir pekan Jumat Biasanya terjadi aksi profit taking Setelah kemarin-kemarin indeks harga saham gabungan Berhasil mengalami Ataupun ditutup menguat Nah dengan kondisi adanya Aksi demo mengenolak RUU Cipta Kerja Yang sudah berlangsung sekitar 3 hari juga Dan kemarin terakhir ini Ricu khususnya di wilayah DKI Jakarta Terjadi pembakaran halte Dan sebagainya Peluangnya untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Ini ada korelasi yang cukup signifikan tidak Pak? Oke kalau melihat beberapa pengalaman ke belakang Memang di saat kondisi demo itu Kita jadi sering panik ya Market panik Biasanya akan terjadi penurunan Sebentar aja sih Tapi mengingat IHSG kita kan Dalam satu minggu ini bergerak uptrend terus ya Kita harapin sih sebenarnya Masih ada potensi penguatan Cuma kalau memang harus ada adjustment sedikit Karena beberapa demo terakhir Mungkin ada panik sebentar Tapi seharusnya masih bisa Maik lagi karena trendnya sih masih positif Oh trend dari indeks harga salam gabungan Menurut Anda masih positif Artinya penguatan yang sudah berlangsung Ya cukup panjang ya Dari hari tanggal 5 Dari hari Senin sampai dengan tanggal 8 Ini indeks bergerak Penutupannya tetap menguat Ini akan dijadikan momentum Kondisi demo yang Ricu ini Momentum untuk profit taking Bisa sih Tapi mungkin Mungkin kalau saya lihat sih Mungkin ada panik saling sedikit gitu Tapi harusnya bisa naik lagi Karena secara 2 minggu terakhir ini Juga trendnya masih positif naik ya Iya bagaimana dengan kondisi Pandemi COVID-19 di Indonesia Yang semakin meningkat Dimana berdasarkan data terakhir 24 jam terakhir Pada pukul 12 Kamis kemarin disampaikan Bahwa sudah ada sekitar 4.800 kasus per hari Nah jika Kondisi demo yang kita lihat Riu sekali begitu ya Di sejumlah daerah banyak sekali Yang melakukan aksi dari Buru dan sebagainya Ini diperkirakan bisa Naik lagi Bahkan ke 5.000 Yang terinfeksi begitu ya Setiap harinya Ini kan akan membuat Pelonggaran PSBB Khususnya di wilayah DKI Jakarta Kemungkinan masih akan jauh dari harapan Iya Memang cukup mengkhawatirkan ya Angka pertumbuhan COVID-19 kita Setiap hari Mencetak rekor baru Saharnya ISB mencetak rekor baru Tapi kenapa Malah jumlah kasus COVID-nya yang mencetak rekor baru Terus Ya memang ini jadi Sentimen yang gak terlalu bagus Ya semoga Masyarakat juga Bisa lebih berhati-hati sih Untuk hal ini ya Tetap stay safe aja sih sebenarnya Tapi kalau market Melihat kondisi Jumlah kasus yang meningkat sih Kadang juga gak terlalu relevan lagi ya Mengingat Dua minggu terakhir aja Jumlah positif Jumlah kasus kita juga semakin meningkat Tapi market kita juga masih Terus mengalami peningkatan Oke Jadi tetap Anda melihat Peluangnya Indeks ini masih Dalam tren yang mengalami kenaikan Kalaupun ada pelumahan Itu hanya Sementara saja Ya Asalkan kalau saya lihat Di sini Support kuat di ISG itu Ada di 4800 ya Jadi kalau Tidak menembus 4800 ke bawah sih Seharusnya masih bisa positif sih Arah pergerakannya Lantas Pak Kevan Kira-kira Seperti apa Support dari indeks Harga saham gabungan Apakah memang benar Ada peluang lagi Bergerak di bawah posisi 5000 Bahkan ada analis Yang menilai Supportnya ke depan ini Di 4800 Ya Saya setuju sih Ya kalau saya lihat Memang support Kuatnya ISG itu 4800 Boleh dikatakan tuh Support yang menjaga level ISG Kalau sampai dia ketembus ke bawah Maka sentimennya akan Masih downtrend terus ya Tapi selama Bisa terjaga Di 4800 Ya sekali lagi Saya bilang Masih bisa Ruang gerak naik Mungkin di Residen terdekat itu Di Sekitar 5139 Oke Lantas Peluang apa yang bisa Dimanfaatkan dengan Kondisi seperti ini Untuk sahamnya Atau untuk sektor Atau bagaimana Pak Untuk saham-saham Kemudian mungkin kita Ke sektoral terlebih dahulu Sebelum kita memperinci Untuk saham-sahamnya Oke boleh Kalau sektor sih Menurut saya Beberapa yang diuntungkan Dari kebijakan Akhir-akhir ini itu Ada Batu bara ya Yang kalau saya baca Beritanya kan memang Ada peringanan Beban royalti ya Untuk perusahaan-perusahaan Batu bara Jadi perusahaan batu bara Sentimennya lagi bagus Ditambah dengan Harga batu bara Yang sudah mulai Meningkat lagi ya Selama satu bulan terakhir Untuk saham batu bara Saya melirik Ada PTBA sih menarik PTBA ya Pak ya Oh berarti saat ini Peluang bisa dicermati Di saham-saham Berbasis komoditas Khususnya batu bara Sudah boleh Mulai melirik lagi Komoditas batu bara Ya karena Trendnya kan memang Ada peningkatan harga Batu bara Satu bulan terakhir Kemudian Ada rencana juga kan Untuk penghapusan Biaya royalti Untuk perusahaan batu bara Jadi mungkin Sentimennya lagi bagus sih Untuk batu bara Hanya sebatas Memanfaatkan sentimen Jangka pendek Saja kah Atau sebenarnya Untuk berinvestasi Jangka menengah juga Ini adalah Waktu yang tepat Untuk emiten-emiten Berbasis komoditas Karena beberapa Waktu yang lalu Bahkan belum lama ini Mungkin sebulan yang lalu Masih banyak yang Merekomendasikan Halt Khususnya untuk Emiten-emiten Batu bara Ya Kalau untuk Penghapusan batu bara Memang Kalau dibandingkan 2-3 tahun lalu Memang kondisinya Memang sangat Jomplang sekali Kita lagi di kondisi Yang sangat tertekan Sekali batu baranya Harga sahamnya pun Juga demikian Selagi murah-murahnya Untuk jangka menengah Masih bisa Mengingat Harga batu bara Mulai pulih ya Tapi ke depannya Kalau turun lagi Tentu jadi sentimennya negatif Tapi untuk jangka menengah 2-3 tahun Seharusnya batu bara Bisa pulih lagi sih Mengingat Asalkan Covid bisa teratasi ya Jadi industri bangkit lagi Kalau penggunaan industri bangkit lagi Penggunaan batu bara Juga pasti akan meningkat lagi Baik Anda tadi meng-highlight Dari emiten-emiten batu bara Yang paling Anda Nomor satukan Begitu ya Adalah PTBA Bagaimana Analisis Dan juga rekomendasi Anda Di emiten PTBA Oke Untuk PTBA Sebenarnya Saya lihat Untuk Jangka pendeknya Ada support Di 1.940 Ya Level yang harus dihujung Untuk resisten berikutnya Itu di 2.040 Cuma Untuk jangka panjang Menengah kepanjang Itu saya bisa menargetkan Minimal ke level 3.000 3.000 ya Oke Kalau Untuk pembukaan Pada pagi hari ini Apakah PTBA ini Sudah layak untuk Dilakukan cicil beli Kalau melihat pergerakan Harga kemarin Memang Sedikit Ada tekanan jual sih Jadi sempat naik tinggi Kemudian Akhir-akhir Perdagangan sesi Juga Ada penekanan Tapi kalau melihat volume Kemarin Dengan candle yang hijau Harusnya masih bisa menguat Oke Ada support Di 1.940 Oke Kemudian Resisten terdekat 2.040 Dan selanjutnya Di posisi 3.000 Ya itu untuk Target menengahnya Ya Baik Kita tinggalkan sebentar Untuk rekomendasi Salam pilihan Pak Kevas Khususnya untuk PTBA Kita akan beralih Ke emiten update